Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman semua Sekarang kita sedang menyaksikan video tentang penggunaan zat atau bahan kimia yang bernama CPPU Kebetulan zat ini saya beli kemarin pada Kang Warsho di Ravati Farm Awalnya saya menggunakan CPPU ini untuk memperbesar buah anggur pada fase putih berukuran 3 mm Tetapi ternyata ada teman-teman sehobi yang melakukan uji coba untuk memecah segaligus menumbuhkan bud atau mata tunas pada tanaman anggur Karena itu saya tertarik untuk mencoba mengaplikasikannya Dimana sebelumnya saya memakai dormek untuk memecah bud pada batang tua setelah pruning Kali ini saya coba pada batang tua dan batang muda diolesi CPPU Kita tunggu minimal paling cepat 5 hari apakah CPPU bisa memecah bud sehingga muncul dunas baru atau istilahnya bud break Kali ini saya hanya membahas cara pemakaian CPPU sebagai pengganti dormek untuk pemecah mata tunas Aplikasinya dengan cara mengolesi mata tunas yang akan dipecah Dengan CPPU pekat atau tanpa pengenceran dengan memakai buah selukis Di video ini saya mengaplikasikannya pada mata tunas anggur untuk pembentukan cabang sekunder dan tersier Nanti hasilnya insyaallah akan diupdate lagi ke depannya Oh iya yang paling penting sebelum menggunakan zat CPPU ini Kita wajib tahu apa sebenarnya CPPU itu Mungkin banyak teman-teman yang bertanya apa itu CPPU dan kenapa namanya CPPU Berikut penjelasannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kedepan, kita akan update video hasil aplikasi CPPU sebagai boot breaker pada tanaman anggur apakah hasilnya baik atau jelek Terima kasih telah menonton!